Antusiasme warga Surabaya atas soft opening alun-alun yang baru dibuka pertengah Desember ini sangat tinggi. Terdapat berbagai karya lukisan dari pelukis Surabaya, serta penjualan pernak-pernik hasil karya UMKM warga Surabaya. Meski alun-alun Surabaya baru dibuka soft opening pertengahan bulan Desember ini, ternyata antusiasme warga yang berkunjung ke tempat ini sangat banyak. Meski belum semuanya lengkap, hanya memamerkan berbagai karya lukisan dari pelukis Surabaya, serta penjualan pernak-pernik hasil karya UMKM warga Surabaya. Namun bangunan seluas 300 meter persegi justru membuat penasaran banyak orang. Selain bangunannya berada di bawah tanah, tepatnya di bawah kompleks bangunan Balai Pemuda, alun-alun Surabaya yang menelan biaya sekitar Rp 58 miliar ini juga dilengkapi ekshalator dan bangunan kaca, sehingga menarik pengunjung untuk melihat keunikan alun-alun ini. Di dalam bangunan ini juga dilengkapi arena skateboard, sehingga anak-anak muda bebas bisa berbain skateboard. Yang tidak kalah penting, bangunan alun-alun yang digagas mantan Wali Kota Surabaya Triris Bahar ini juga dilengkapi berbagai spot foto yang menarik dan instagramable, sehingga banyak warga yang bersuah foto di dalam gedung ini. Menurut Wali Kota Surabaya Erichah Yadi, saat ini pembukaan alun-alun Surabaya masih soft opening atau bersifat percobaan, karena selama dataru tidak boleh melakukan kegiatan yang berlebihan. Rencananya akan dibuka secara intens mulai Januari 2022. Nantinya alun-alun Surabaya ini sebagai tempat atau wadah para seniman menampilkan karyanya. Sementara itu Mahardika, salah satu pengunjung dari Jakarta, yang berkesempatan berkunjung ke alun-alun Surabaya sangat senang, karena alun-alun Surabaya ini unik berada di bawah tanah, dan itu yang berbeda dengan alun-alun yang ada di kota lain. Sementara itu siswa SMP Margis Surabaya, Andita Dwiwardani, salah satu pelukis muda sangat senang diberi kesempatan untuk memamerkan hasil lukisannya di alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya nanti insya Allah kita lakukan di Januari, sampai setelah itu. Nanti alun-alun Surabaya itu akan kita buka kembali adalah untuk tempat seninya, pentas seni yang ada di kota Surabaya untuk semua seniman. Ya bagus banget sih, tempatnya ini termasuk unik ya, karena kan alun-alun ini di bawah, di bawah tanah. Jadi dari alun-alun yang pernah saya lihat, baru pertama kali ini alun-alun Surabaya yang di bawah tanah ini saya lihat. Dapat inspirasi, kalau dapat inspirasi itu ada yang request dari mama, ada yang karena diarahkan gitu, karena saya kan waktu itu kayak, kan semua orang itu gak harus yang harus dapat inspirasi langsung gitu kan, jadi saya diarahkan gitu, akhirnya langsung ide ini, akhirnya dibuat sini. Meski baru pertama kali, namun siswi SMP Margis Surabaya ini memamerkan empat karya lukisan yang bergaya ekspresionis yang bertema bunga, Dewi Kuan Im, dan ubacara adat di Bali. Diharapkan nantinya jika alun-alun Surabaya ini dibuka bulan Jadwari berdatang, selain bisa menjadi alternatif destinasi wisata di tengah kota, juga bisa menjadi wadah para seniman Surabaya untuk terus berkarya dan memamerkan karyanya. Selain itu, tempat ini juga dapat memberdayakan UMKM warga Surabaya.